Ini ternyata, semalam gue baru tau Dia itu ada Horden Elektriknya Blind Electric Itu tuh di luar Soalnya semalam gue pencet-pencet ini Lampu, eh Ada yang bergerak Ini dia nih Keren ya Gue pikir Cuma pake Horden ini aja nih Aduh Nah lo, copot apa tuh Aduh Oh ini aja buat atas Kok bisa copot Nah itu dia tuh Langsung Devi ke taman Ini apa nih copot Ntar dulu gue pasang dulu nih Ini ya nih ternyata Tuh Wah ini udah gak di Gak di Muri ya Gak di screw Makanya jatuh-jatuh Aduh Dua lagi jatuhnya Ntar apa sangnya Nah itu dia Ini juga ternyata Apa Dari luar gak bisa ngelit ke dalam Itu dia depan sana Lightblade-nya Ternyata Gak di Ternyata Setelah Ternyata Selamat pagi, selamat datang di video YouTube channel gue, Stevie Seba Hari ini gue mau ke Lake Black Jadi rencana gue hari ini, gue mau jalan-jalan Gue mau ambil mobil Gue sewa mobil, semalam gue baru booking sewa mobil Cuma disini setirnya setir kiri Nah kalau di UK kan setir kanan Mudah-mudahan nanti gak bingung sih Kalau untuk kayak peraturan lalu lintasnya itu sama aja Di Eropa itu sama aja Nah jadi nanti gue mau ambil mobil Jadi aktivitas gue, gue mau mengunjungi Lake Black Ini Lake Black, ini yang terkenal di Slovenia Jadi itu ada suatu danau Danaunya kecil, gak begitu besar Terus di tengahnya lagi itu ada pulau kecil Disitu ada kastilnya Nah nanti gue mau ke situ, sama nanti gue mau ke Lake Yasna Ke Danau Yasna Bilang sih Yasna ya, atau something else Gue gak tau Nah disitu, nah di Lake Yasna ini, Danau Yasna ini Ini tempat syutingnya film Frozen Kalau kalian pernah nonton film Frozen Nah disitu, kayaknya mereka yang main Apa, skating deh di danau Nah itu dia Nah nanti gue mau ke situ Tapi sekarang gue mau sarapan dulu Kemarin gue baru belanja juga Gue baru belanja pastry nih Kemarin ada Coklat croissant Atau croissant, gak tau sebetulnya gimana Ini kayak strudel deh Dia bilang ini Dalamnya apple Kayaknya sih enak gue mau cobain Nah ini satu lagi, ini dalamnya daging Gue juga belanja ini Cherry tomatoes Ada pisang Ada telur Ini disini enak Di Airbnb ini enak Ya ada 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 Enaknya dan enggaknya Enaknya kalian bisa bangun jam berapa aja Gak perlu bangun pagi untuk sarapan pagi Kalau di hotel kan begitu Bangun pagi, sarapan pagi Kayak Jam dari jam berapa Dari jam 6 atau dari jam 7 Sampai jam 10 biasanya kan Atau jam 11 Nah kalau disini kan enak Bangun jam berapa aja Terus perlengkapan semua disediain Ada gelas Ada mugs Ada piring Terus ada Cutlery Ya kan Ada pisau Ada penggorengan juga Jadi bisa masak-masak Ya kan Makanya gue beli telur Ada oven Ya semuanya disediain deh Pokoknya lengkap Enaknya situ Airbnb Plus murah juga Kalau untuk kalian solo travel kan Budgetnya pas-pasan Airbnb lah Kayak gue Solo travel Nah jadi itu Rencana gue Hari ini gue mau ke Lake Blade Sama ke Lake Yasna Oke Ikutin terus kawan Perjalanan gue nanti ke gimana Stay tune Jangan kemana-mana Sekarang gue mau sarapan dulu Habis itu mengambil mobil Terus cabutnya Tidak jauh dari Airbnb gue Ini ternyata ada kampus Pansan dari kemarin gue jalan Gue ngeliat anak-anak muda Banyak banget Ternyata Di sini ada universitas Nah sekarang gue udah jalan Mau ke Europe Car Mau ngambil mobil Gue pake Bah Google nih Perjalanannya sekitar 22 menit dari sini Ini juga ada Ini keren loh nih Bayar parkir Mesinnya ini Dia Pake solar panel tuh Tenaganya Kan keren ya Kemarin gue ngeliat beberapa sih Itu dia Mesinnya Sampai juga Gue mesti pake masker dulu nih Salah ke dalam berawang Mesti pake masker Aduh matanya Sudah Ini berapa Itu kan Hampir ketawa berapa Ini dia Europe Car Oh Pus Morning Morning Saya buka car Under the name Stevie Seba So for two days Yes For two days Yes Okay Okay I will need your driver's license Your ID And a credit card Please Okay I have the UK one New New So New New So New One Okay If you can just Fill this And then just your name Date and signature Okay Today is the 6 Yes We share a birthday You're all right You're 24 as well Yes All right You're close But you were four years faster than me Ljubljana 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 Gue udah sampe Di leg blade nya Tadi parkiran Gue kelewatan Kelewatan leg blade Gue nyari Yang deket Sama Leg blade nya ini Danau blade nya ini Kebablasan Ternyata Parkir nya Disini Bisa di hotel Hotel juga Gue pikir cuma Kalau di hotel Gue pikir cuma Kayak tamu hotel aja Ternyata Kita bisa parkir Di hotel juga Untuk Visitor Cuma yang Visit leg blade aja Tadi gue tanya Untuk 2 jam Itu 5 euro Tapi Kalau unlimited Lebih dari 2 jam 10 euro Hario Hario Un paquete Ternyata Ma Si Am I Am Si Am Am Si Am Si Am Ci Sip, iya enggak? That's it, let's go, let's begin the adventure Itu dia depan sana, Black Blade-nya, The No Blade Di sini juga masih sepi, belum begitu rame Gue yakin nanti pas bulan Juni, Juni-Juli liburan sekolah lah, pasti rame nih Ya soalnya kan restriksinya baru dibuka Masih sepi Ini gue mau ke tengah gitu gimana caranya ya Katanya sih ada sewa perahu di sana tuh Itu gue lihat ada yang ke sana tuh pakai perahu tuh Gue mau coba Mau coba ke, itu yang tadi gue bilang Di tengah-tengah danau itu ada pulau kecil lagi, pulau mini Itu dia tuh Keren banget ya Untung gue kesini pas sepi kan enak jadinya Gak rame Itu di atas sana tuh, di atas bukit ini masih salju Oh gak bisa ini jalan ke hotel ya ternyata Keren ya Wow, keren Ini mesti foto-foto dulu di sini nih, selfie-selfie dulu nih Keren jemang banget Keren jemang banget Wow, untung sepi, jadi ngambil fotonya enak, kalau rame kan itu pasti ngantri di situ, biasanya kan begitu kan kalau tempat-tempat yang wisata, ambil foto ngantri pasti, wah ini keren nih hotelnya nih, view-nya langsung ngadep ke situ kan, ke leg bled, ya enggak, mantep. Tuare, jernih ya, hijau tos kayak gitu. Wih, lihat kesana, wah keren. Nah itu tadi gue ngelewatin tuh terowongan, nah itu tadinya bukit tuh, cuma kayaknya dibor lurus buat terowongan, buat jalanan. Lumayan tebal loh. Vue-nya masih sama. Vue-nya nggak berubah-berubah ya kan. Enak banget. Pas lagi, cocanya cerah. Itu dia tuh, dasar danaunya kelihatan. Nah itu udah pernah hutus sebelah sana. Mungkin di sana kali tempat penyewaannya. Atau nanti sama rombongan, gue nggak tahu deh. Kesana aja dulu, cari tahu ya kan. Ini perjalanannya lumayan, lumayan jauh loh dari tempat parkiran mobil gue tadi, di hotelnya. Kesini, 30 minit-an ada lah. Untuk kesana tuh, gue mau kesana nanti tuh. Itu tuh. Terus nanti balik lagi deh. Oke. Nah dia nih, rombongan. Cuma gue mesti ke... Situ tuh. Mulai dat dulu. Mulai dat dulu. Tudia. Haiya. Hai, helo. Are you the owner of the boat? I am actually, but my son is in charge. You can see Charbon house. You just ring the bell for the boat renting. Okay. How much is it for? It's 20 euros for the starting hour and it sits up to 4. 3, 4, 2, 3, 4. So one hour for 20 euros? Yes. After that? Normally one hour is enough to visit the island. Okay. To reach the island, have a look. All right. Okay. Thank you. 12 euros? All right. Thank you. Satu jam pertama, 20 euros. Tapi kalau lewat dari satu jam, kena additional charge, 12 euros. Lebih banyak juga. Gue mikir sih. Itu... Apa, jaraknya... Gue sampai kesana itu berapa menit? Kalau misalnya kesana 30 menit? Belum gue keliling-keliling situnya kan? Lagnya. Terus balik lagi. Coba gue mau tanya yang rombongan itu deh. Berapa deh tiketnya. Wow. Keren banget. Nggak ada sampah sama sekali. Nggak ada sampah, guys. Lihat, guys. Hehehe. Journey-nya, Bo. Gila ya. Keren banget. Coba Danau Sunter dibuat kayak begini. Hehehe. Nah, ini tempat mancingnya. Eh, tempat mancing lagi. Sewa kapal yang rombongan. Gue mau tanya-tanya dulu. Ini ada orangnya sih. Hehehe. 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 Kamu mau pergi ke kastil di sana? Ya. Kemudian aku mau ambil kapalmu. Berapa harga kamu? Berapa harga kamu? 15 euros. 15 euros. Hanya untuk pergi ke sana atau kembali? Berapa harga ya. Berapa harga ya. Berapa harga ya. Oke. Apakah aku perlu tunggu dengan pesawat lain atau? Ya. Sekarang kita tinggalkan ke 12. Jadi maksudnya dalam 15 menit. Dalam 15 menit. Dalam 15 menit. Di mana kamu beli tiket? Kamu beli aku nanti kembali. Oke. Baik. Dalam 15 menit? Ya. Cuma 15 euros. Terima kasih. Nah, itu lebih murah. 15 euro. Kalau sendiri tadi, 20 euro. Per jam. Nah, itu kan cuma ke sana. Oh, sebentar. Gue mau tanya. Entah. Entah. Sebenarnya. Adakah kamu akan tunggu dengan saya? Sehingga saya pergi ke kastil? Ya. Baiklah. Baiklah. Boleh saya pergi ke kastil? Sebaiklah. Ya. Anda ada... Di beli 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 beli. Kalau kamu mau pergi ke kastil, kamu harus membeli beli 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 bel Kayaknya gue mesti ke kapal deh. Ini udah hampir 15 menit. Takutnya gue ketinggalan lagi kan. Kayaknya gue ketinggalan lagi kan. Sampai jumpa. Terima kasih. Oh ya, maaf. Oke. So, see you. It's 1 o'clock. 1 o'clock, we go back. Terima kasih. Cheers. Ada beberapa langkah ini. Sekarang mau naik ke atas. Katanya jam 1. Ini gue berarti ada 45 menit. Mau muter coba. Ini tinggi banget. Itu ada jam sebelah sana. Pas di atasnya. Mana orangnya? Gak ada orangnya. Gak ada orangnya. Kayak ke dalam. Oh ya. Can I buy ice cream please? One. How many scoops? How much is one scoop? 250. And if you take two, it's four. Can I take two then please? Cash or card? Cash. You have changed for 50? Nooo. I prefer not to. I need to break it. Wait a minute. How about this? Here, you have. Oh. There you go. Thank you. Thank you. Do you have a toilet here inside? Yes, downstairs. Downstairs, okay. Do you have to go outside or just wait here? Oh, just wait here. Oh, just wait here. Yeah, yeah. Which one is nice? Yes, please. Which one traditional one? Traditional. Yeah. Maybe you can try this one with the traditional cake flavor. Okay. Cream cake. Yes, can I try that one please? What the, what is the red one there? Oh, the strawberry. Yes, strawberry. Or maybe you can try also the apple pie. Apple pie, oh yeah. Okay. Yeah. It's great. Thank you. You're welcome. I love this one. It's great. I went to the flour pan soon. It's great! I've been to the farm. It's fun to watch the cámara. Now they see the camera, right? They are all drinking TVs. Take the lights off the bike. Look at the lights off. Incidentally, Yas oui. ini katanya tradisional, slovenian sekarang gue mau balik, mau lanjut perjalanan gue gue mau ke Lake Jasnah sekarang yang tadi gue bilang, tempat syuting filmnya frozen itu view nya juga unbelievable, keren banget nah gue mau ke sana, itu gak jauh dari sini ke Lake Jasnah gak jauh kemarin gue, semalam gue cek, itu cuma 25 menit nah jadi gue mau ke sana jadi sampai disini dulu vlog gue di Lake Blade semoga kalian suka dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya di Lake Jasnah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati